Dimintai keterangan di pengadilan Tipikor Jambi sebagai saksi kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi, Pop Rianto tidak banyak bicara dan berkali-kali berkata bahwa dirinya sepakat pada saksi sebelumnya, yang juga satu fraksi dengan dirinya digolkar saat itu. Dimintai keterangan sebagai saksi, lagi-lagi Pop Rianto mengaku di ruang sidang pengadilan Tipikor Jambi bahwa dirinya menerima uang suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi, sebagaimana diungkapkannya pada Rabu siang 28 Februari 2024. Dirinya mengaku menerima Rp175 juta yang diserahkan oleh rekannya sesama Dewan, bernama Kusnidar. Kusnidar diperankan sebagai kurir oleh pihak pemerintah Provinsi Jambi untuk menyalurkan dana suap ke Dewan. Sementara itu keterangan mantan sekuan DPRD Provinsi Jambi, Emi Novisa. Dirinya mendapat laporan dari sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, saat itu tentang adanya permintaan Dewan. Saat itu Emi meminta agar tidak dikabulkan, melainkan Emi berharap agar pemerintah Provinsi Jambi tetap mengerjakan proyek embung di Tebo. Dalam proyek tersebut ada dugaan oknum anggota DPRD Provinsi, meminta bagian proyek. Hakim menilai keterangannya di ruang sidang tidak sama dengan hasil BAPKPK. Hakim sempat membentak Emi dan menaruh curiga. Ada keterlibatan Emi dalam kasus tersebut. Persidangan ini disaksikan langsung. 6 terdakwa masing-masing bernama Edmond, Mesran, Hairil, Meli Hairia, Rahima, dan Luhut Silaban. Sidang digelar kembali Rabu pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya dari Jaksa KPK.